single Liodra terbaru yaitu Eko punya pesan-pesan ya, ini secara langsung nih pesannya disampaikan di plot awalnya bener reading aku barusan oh cerai dia rasain banget sakitnya kerasa dulu maksudnya caranya si Liodra ini membawakan itu bener-bener dia pemakaian suaranya untuk keyboardnya aku profit ada apa sih, kalau tiba-tiba jadi jari-jari kelasan ius hai guys, selamat datang di WSX oke kali ini kita akan mere-react siapa? Liodra ini salah satu diva yang sangat kami nantikan untuk setiap single nya gak pernah mengecewakan selalu memberikan yang terbaik ini diva dia iya diva muda banget muda banget gila sih Liodra ini maksudnya dia memang kualitas gak cuman asal-asalan memang terus yang terbangnya juga agak gila sih Liodra ini jadi kali ini kita akan mere-react salah satu single Liodra terbaru yaitu Eko seperti biasanya kita akan mere-react secara spontan ya jadi kita belum pernah melihat video clipnya maupun musiknya kita belum dengerin jadi kita langsung akan mere-react nya bersama-sama oke ada dialognya ya wow oke ini dari awal sudah sudah punya pesan-pesan ya ini secara langsung nih disampaikan di plot awalnya disampaikan di plot awalnya benar terbuka oke hmm suaranya loh selalu sutra saja hmm ini mamanya ya ceritanya hmm jadi keluarganya ya orang tuanya yang masalah komunikasi ya reading aku barusan hmm dia tuh pengayatannya itu loh hmm 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 cerai itu dia hmm 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 gila 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 ngerti reading dua kali loh masyarakat itu kalau orang yang punya permasalah itu udah nangis lah iya relate soalnya relate dan benar-benar apa ya memang betapa selalu anaknya jadi korban kalau udah nangis cerai hmm hmm jadi buat orang-orang yang mengalami hal yang ini mungkin agak keluar topis dikit ya tetap lebih strong iya jadi iya gimana ya kita bukan ahlinya cuma ini memang mengingatkan betapa mungkin diantar kalian ada yang mengalami hal ini atau apa gitu kan semangat terus semangat terus lagunya juga dalam banget ya iya 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 dia disini gak seperti biasanya yang gila-gilaan kan dia rasain banget sakitnya kerasa iya dramanya juga bagus banget dramanya bagus banget Lukman Sarti men iya sih ini gila-gila dan ini dari awal sudah diceritakan kan mungkin karena gak keterbukaan itu ya iya hmm ego itu sekali lagi balik ke judulnya itu ego dan gak keterbukaan itu apa ya ini caranya dia menata ruangannya apa bener-bener sendu ya kan bener-bener kayak kita kayak hadir di melihat langsung gitu loh kita rasain empati banget disini iya dan ini lagunya ditulis oleh Kak Mario G Klau dan of course musiknya Topati jangan heran itu topati memang living legend dan dari akustiknya udah kerasa ya akustik gitarnya wow ini ya kayak yang kita bilang di awal tadi selalu kita tunggu single-nya Lyodra karena memang sekali ngeluarin single-nya gak pernah gak pernah gak bagus sih iya jadi kita selalu buat luas yang komen cuma 14 ribu ya cuma cuman cuman 14 ribu tolong ya guys itu banyak dong ini sudah trending waktu kita react ini di tanggal di tanggal 10 10 Februari 2023 ini lagi di trending trending nomor 5 gak salah nomor 5 atau nomor 6 padahal dia gak ini loh gak macem-macem loh disini dia gak seperti biasanya yang sebelumnya kita dengerin sang Dewi ya bahkan improve-nya kan dia memang improve banget gitu loh sedangkan disini dia main minimalis dia main gak terlalu banyak improve tapi dengan dia mengerahkan seluruh segenap hati dan soul-nya jiwanya dia curahkan semua di lagu ini dia bener-bener meresapi lagu ini akhirnya sampai ke kita yang dengerin jadi merinding gila Julio musiknya jadi dia ngambilnya memang kan halus banget dari bawah dari awal intro itu dia pemakaian suaranya untuk keyboard-nya aku perhatikan ada beberapa ya ada yang pakai sound EP jadi setelah setelah intro itu dia begitu turun langsung bunyi EP yang celing gitu celing gitu tapi kemudian ada bunyi rots-nya juga yang cereng gitu kemudian ada bunyinya itu memang karena mungkin dia bermaksud ketika habis intro tebal dia turun ke EP itu EP kan bunyinya lebih lebih tipis kan kemudian dia salt dengan rots-nya agak tebal mungkin itu maksudnya tapi enak banget sih keren kok bisa berpikir begitu kemudian ini lebih ke arah banyak string-nya ya string-nya dan akusti gitarnya walaupun top hati aku lihat dia gak terlalu itu bahkan ada strum-nya pun tapi enak banget sih itu dan memang cocok saya dengan lagunya dia dia masukkan semua arah sebenarnya apa naik turunnya dynamic-nya naik turunnya dan itu memang itu yang membuat kita terbawa perasaan gitu seperti itu kemudian musiknya gak too much aku bilangnya cuma dia memang seperti yang aku bilang tadi dia banyak main di dynamic dan penjiwaan penjiwaan vokalnya ya musiknya termasuk minimalis ya sangat minimalis tidak masih ada string dan segala macam di dalam situ tapi tidak terlalu banyak macam kayak ada apanya ada speed-nya hampir gak ada ya cuma dia dia mengambilnya ada arpegio yang enak-enak gitu misalnya dia ambil arpegio minor 9 atau si doso manis-manis gitu dia kayak agak tricky ya tadi abis sus bisa gitu ke mayor abis dia sus ke minor gitu asik juga gitu jadi itu bikin nuansanya itu gak jadi terlalu strong tapi juga gak terlalu gak terlalu dynamic-nya terlalu low jadi ada di tengah gitu jadi aku suka sih caranya dia ngambil-ngambil dan halus juga terakhirnya juga halus banget kan habis bersamaan dengan videonya yang yang apa light-nya turun oke banget sih top hati sih the living legend dari tahun 90-an orang ini hilang legend oke visual visual nah visual ini pasti sih aku suka warnanya temanya gelap kuning agak kayak hijauan terus coklat juga gitu kan terus suasananya senduh terduh gitu dari awal meskipun waktu itu hanya ditunjukin cukup terang ketika pas lagi seneng ya kan pas lagi happy di meja makan terus kalau di bagian awalnya itu kan papanya yang cerita tentang bus penumpang itu kan itu dari awal sudah dikasih clue sih maksudnya kayak kok mama enggak enggak jemput gitu terus kan papanya kayak sekedar ngomong oh iya mama lagi beresin kamar kamu gitu kan terus cerita terus di akhir ceritanya tuh Silya Daniel bilang kok tiba-tiba kayak ngapain nih maksudnya ada apa sih kok tiba-tiba jadi cerita serius ini ini sebenarnya tuh pas papanya cerita tuh ya udah ada masalah sama mamanya masuklah masuk ke lagu kan terus di lagu itu yang mulai dikasih clue jadi sebenarnya kan jalan ceritanya simpel ya tentang ego dalam keluarga terutama mungkin kalau dalam sini kan papa mamanya yang saling nggak bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan yang mungkin punya egonya masing-masing akhirnya gagal membangun gagal membina hubungan gagal membina hubungan ya tapi kan maksudnya di kasus ini ya memang tetap menyakiti anaknya kan akhirnya kan kalau misalnya lebih baik kan kalau bisa tidak menyakiti maksudnya kan apapun itu meskipun di ujungnya pun memang mereka tetap bersama-sama buat ini kan buat nomorin Leodra ya apapun konklusinya tapi intinya gitu kan akhirnya melukai lah ini kan melukai yang aku yang suka sih itu hampir yang bagian terakhir yang ketika Leodra nya pokoknya ini ya papa mamanya ditunjukin yang langsung sama Leodra itu masih ketawa-ketawa senyum gitu disret sambil muter kameranya transisi Leodra nya masih senyum habis itu ngeliat ke depan kosong pandangannya lama-lama senyumnya turun habis itu jadi sedih transisi lagi pindah ke kamera yang dari jauh ngeliatin Leodra duduk sendirian di meja makan jadi kayak yaudah kesannya mungkin ya dengan berpisahnya papa mamanya itu kayak yaudah gitu kan maksudnya gagal lah jadi disitu aku dapat aku apa seneng sih warnanya bagus apalagi papa mamanya dengan ya mereka gak usah ditanya lagi skill actingnya bagaimana mereka berekspresinya bagus banget aku suka gitu tapi Leodra pun gak kalah maksudnya gak gak kagok gak ini juga ya apa namanya memang kalau disuruh dibandingin sama papa mamanya jauh lah ya karena mereka udah sangat senior tapi Leodra pun bisa mengeksekusi perubahan apa ini mimik mukanya itu dari senyum ke sedihnya itu kayak ketawanya seakan-akan maksa gitu kan ketawanya maksa itu dia cukup apa dia dapat disitu oke keren rumahnya juga asik ya klasik-klasik ya settingan belanda kuno gitu cuman justru aku aku di sempet ada masa-masa dimana aku malah merasanya kayak agak horror-horror iri gitu suasanya apalagi ditambah maksudnya aku cuman gak ngertinya bagian si mamanya kok tiba-tiba sambil nari sambil gini pas ada ada yang masa yang dia lagi ditutup agak goreng-goreng gitu kok jadi agak agak horror ini jangan-jangan aku sempet iya aku sempet terbesit ini mamanya keserupan gimana nanti maksudnya kayak terlalu interpretasi terlalu liar maaf ya tapi ya lebih kesana sih karena si aku lupa nama-nama yang ceweknya hari itu Kinaryosi nah Kinaryosi itu kan juga cukup sering main di film horror juga ya jadi maksudnya ya mungkin jadi terlalu liar aja sih penampakan Pak Luqman Sardi yang kita yang penampakan gini itu kadang-kadang kita pikir cinta dan minci itu tipis ya uuuuh cinta setelah mati dipuja sekarang gitu apa ya jadi video ini benar-benar apa ya menguras tenaga menguras emosi apa ya ini videonya memang mudah banget dipahami tapi justru itu akhirnya kita nilainya langsung apa yang ingin disampaikan Deodra ini jadi langsung kita tau jadi gak akhirnya kemana-mana tapi kita langsung mengerti tadi juga kan waktu yang le itu aku jadi omongan temanku dulu ya soal itu maksudnya semuanya ngomongin gini-ginya wah aku gak pernah tahu loh rasanya yang punya papa mama kayak apa loh kok bisa gitu iya soalnya aku begitu dari kecil sudah cerai aku langsung tinggal sama nenekku jadi aku gak pernah tahu saya punya keluarga itu kayak apa gitu nah mungkin Gitu masih mending wah aku loh kurio Gitu masih mending yang lebih sakit kalau dia sudah merasakan punya keluarga punya papa mama dan akhirnya cerai iya itu lebih sakit lagi itu lebih sakit lagi sakitnya itu disitu gitu sih udah bener puas banget sih di karyanya Leodra thank you Leodra thank you so much buah kalian komen di bawah ya ini menurut kalian gimana harus trading nomor satu kayak nih kalau kita sih setuju setuju lah coba kalian ramein ya kolom komentar ya kolom komentar kita kolom komentar Cleodra ramein kalau kalian suka dengan react kita kali ini jangan lupa untuk beri like jangan lupa subscribe komen jangan lupa notifikasi dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian maupun ke keluarga kalian saudara kalian share ke Leodra juga oke guys that's all and thank you and see you in the next video bye bye